Pemirsa kepolisian daerah Jawa Barat memastikan mobil sedan Audi A6 yang dijadikan barang bukti kasus kecelakaan rombongan polisi yang menewaskan mahasiswi di Cianjur, merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Saat ini berkas perkara penyidikan tahap 1 sudah dikirimkan kekejaksaan. Penetapan kendaraan sedan Audi A6 sebagai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan seorang mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat berdasarkan hasil dari penyelidikan dan pembuktian Laboratorium Forensik. Dimana dari hasil pembuktian Laboratorium Forensik dengan menggunakan sistem scientific investigation ditemukan goresan sebelah kanan bemper depan dan bekas gesekan dari depan hingga ke belakang. Hal ini membuktikan sedan Audi A6 yang disita dan dijadikan barang bukti sudah tepat sebagai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombespol Ibrahim Tompo memastikan Semua proses penyidikan hingga penyelidikan kasus kecelakaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Sementara itu berkas perkara tahap 1 kecelakaan ini sudah dilimpahkan juga kekejaksaan dan apabila telah dinyatakan lengkap, maka tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan tersangka akan segera dilakukan.